...2020. Mencapai terima kasih, kami sampaikan kepada Surabondol, Pimpinan PKB, Pimpinan Praksi, Komisi Ukeperda, dan Masyarakat, dan Tanah Menteri PKB, Cinta dan Jalan, Kediri, Dutupan, Pemerintah Raya, dan Kepertanan Bukit Kegiatan Rapat Perlumpulan PKB ini, baik secara langsung maupun berkumpul. Dengan menunjukkan, Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Perlumpulan PKB Komunis Menteri Barat dengan acara pengambilan keputusan terhadap Peran Perda tentang Penyelenggaraan Permenungan Pahan Pertanian Pangan Berkerajutan atau BRP2B, dan dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Pua PPS APBD tahun 2021 dan Rancangan Pupang PPS Perluan APBD tahun 2020. Sesuai ketentuan pasal 170 S1, huruf B, peraturan data tertib, bahwa rapat perlumpulan untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dihadiri sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota PPRD yang hadir. Secara fisik, hadir pada hari ini sebanyak 7 orang dan bertuang, tadi kita berikan informasi dari Pasekuan, diikuti acara bertuang sebanyak 40 orang. Dan perhatikan hadir anggota PPRD pada rapat perlumpulan ini, wakil yang hadir, wampun langsung, telah melibui 2 per 3 jumlah anggota PPRD. Maka korum telah tercapai dan rapat penumpulan Dewan terhadap kita laksanakan. Surah Gubernur, hadirin yang kami hormati. Dalam rangka penggantuan PPRD yang telah direncanakan dalam PPRD tahun 2019, pada akhir masa persidangan ke-3 tahun 2019, PPRD bersama Pemimpinan Daerah telah melakukan pembahasan terhadap PPRD tentang PLP 2B, di mana PPRD tersebut merupakan perkasa PPRD, Provinsi Sumatera Barat. Secara prinsip pada akhir masa persidangan ke-3 tahun 2019, pembahasan pembicaraan tingkat pertama terhadap orang PPRD tersebut telah dapat melampungkan oleh Komisi 2, Bidang Ekonomi, sebagai komisi terkait dengan pemerintah daerah. Akan tetapi, pembahasannya belum dapat lanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam beberapa perpunan oleh karena belum keluar yang disilip fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diserahkan dalam Pemindagi Nomor 80 Tahun 2015. Dengan telah ditetapkannya hasil fasilitasi kemendagi sebagaimana termuat dalam Surat Kejian Kontronomi Daerah Nomor 1884-34-3292 dan seberi Kontronomi Daerah dalam 25 Juni 2020, maka pembahasan pembicaraan tingkat kedua terhadap PPRD dan TAHPLP 2B telah dapat lanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dalam rapat PPRD dan TAHPLP 2B. Sehubungan tahap tersebut, Komisi Tuhan sebagai Komisi terkait Pesawat Pemindagi Daerah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan memperhatikan beberapa catatan yang termuat dalam fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Berapun-Irola hadirnya terjauh lagi. Dari penyampaian dan terakhir praksis, semua praksis datang itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!